Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku ya Elin Herlina Apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Walpia timurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih cara membuat bubur kacang hijau Dan ini bahan-bahannya ya ada kacang hijau, garam, kelapa, ada beras, ada gula merah, daun pandan, daun jeruk, paneli, gula merah, gula putih Aku pakai beras biasa ya teman-teman kalau teman-teman bisa pakai beras ketan ya teman-teman lebih bagus gitu Dan ini tadi udah aku masukin si kacang hijaunya ya udah panas dan udah mendidih Ini aku lanjut masukin garam, paneli, daun pandan dan tadi garam ya Lanjut aku mau tutup dulu sampai mendidih Oh iya lupa ini aku masukin jahe ya teman-teman Tadi jahenya udah aku parut gitu ya teman-teman lanjut Aduk-aduk dan aku tutup sampai mendidih Setelah mendidih lanjut aku masukin si berasnya gitu Dan aku mau masukin santan gitu Ini santannya aku pakai satu butir ya teman-teman Karena aku bikinnya banyak gitu mau aku bagiin ke saudara aku Lanjut ini aku aduk-aduk Aku tuh bikinnya malam-malam gitu ya ditunggu gitu Karena ini banyak dan takutnya biarin ngirit gas gitu Dan ini udah mendidih banget ya teman-teman Udah jadi banyak gitu airnya karena tadi udah ditambahin santan Dan lanjut ini aku mau masukin gula merah Gula merah, gula putih Untuk manisnya sesuaikan aja ya sama selera teman-teman gitu Dan yang terakhir aku mau masukin daun jeruk Lanjut diaduk-aduk ya biar merata gitu Dan ini udah selesai ya teman-teman Tips dari aku agar kacang hijaunya bagus tuh direndam dulu ya seharian Biar bekah gitu kalau kata orang Sunda memekar Dan ini tuh super enak banget ya kacang hijaunya Cantik banget Cocok di santap di malam hari yang hujan Oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum